Seorang penyanyi nasyid yang juga kompose terkenal ditahan polis selepas terbongkar ladang mini tanaman ganja yang diusahakan dalam unit kondominium didiaminya dekat kota Damansara di sini petang semalam Suspek berusia 47 tahun itu ditahan bersama 17 pasu pokok ganja yang dipercayai ditanamnya sejak 2 bulan lalu Selain itu polis turut merampas ketulan mampat ganja seberat 214 gram Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Muhammad Fakruddin Abdul Hamid berkata suspek ditahan di rumahnya kira-kira jam 5.30 petang semalam ditahan reman selama 7 hari bermula hari ini Ketulan mampat ganja bernilai 10.700 ringgit itu ditemui di bahagian dapur dalam bekas plastik berwarna biru dan hitam yang diletakkan di atas kabinet dapur Pemeriksaan lanjut di sebelah bahagian dapur rumahnya pula Polis menemui satu almari kain berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 3 pasu pokok di Syaki Ganja katanya dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya hari ini Beliau berkata selain itu polis juga menemui 13 pokok dalam pasu di Syaki Ganja yang ditempatkan dalam sebuah bilik dan satu pasu yang diletakkan di belkoni kediaman tersebut Hasil ujian saringan air kencing terhadapnya juga mendapati suspek positif dada jenis THC Ganja katanya Muhammad Fakruddin berkata siasatan awal mendapati suspek dipercayai menanam Ganja terbabit untuk kegunaan sendiri Kita percaya suspek tanam sendiri pokok terbabit namun kita masih menyiasat dari mana benih tanaman itu diperolehi Kita juga percaya suspek ini sudah terlibat dengan penagihan dada selama 10 tahun dan dia mempelajari cara menanam pokok terbabit menerusi media sosial katanya Beliau berkata susulan penemuan itu polis merampas pelbagai alatan penanaman tumbuhan berkenaan antaranya cecair pemusnah serangga, penyukat suhu, lampu pelbagai jenis, dan alat pengudaraan Dalam serbuan itu polis juga merampas kereta milik suspek yaitu Toyota Wish dan wang tunai bernilai Rp40.700 Nilai keseluruhan rampasan adalah Rp61.600 dan suspek ini diremah selama 7 hari bermula hari ini sehingga Jumaat depan katanya Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952 dan Seksyen 6B Akta Dada Berbahaya 1952 yang sabit kesalahan boleh membawa hukuman mati mandatori Jumaat depan katanya Terima kasih.